Intro Beredar sebuah video yang melaporkan ada seorang perempuan coba todongkan pistol kepas pampres dan berusaha menerobos Istana Presiden Republik Indonesia di Jalan Merdeka Utara pada selasa 25 Oktober 2022 pukul 7 pagi. Saat melakukan aksi, pelaku diketahui membawa senjata api jenis FN. Informasi yang diterima selain membawa senjata pelaku yang diperkirakan berusia 25 tahun itu dilaporkan membawa satu tas hitam berisi sebuah kitab suci, satu unit ponsel, dan dompet kosong berwarna pink. Informasi yang diterima Tribun News menyebutkan kronologi kejadian sebagai berikut. Yang pertama, pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, anggota Satgatur melakukan tugas rutin pelayanan masyarakat penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden. Kemudian ada seorang perempuan berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara. Tepatnya di pintu masuk istana dan menghampiri anggota pas pampres yang sedang siaga dengan menodongkan senjata api jenis FN. Dengan sigap, anggota Satgatur atas nama Aibtu Hermawan, Bribtu Krismanto, Bribda Yuda mengamankan perempuan tersebut dengan merebut senjata api dari tangan wanita tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!